Alhamdulillah bisa sampai sekarang ini karena doa aku yang diingat mungkin selama kecil ya disupport terus sama orang ya rekomendasi dirawat jadi siapin ini kalau di sini lemah sudah di lokasi itu tolong siap ke kamar aja nanti biar langsung diperiksa langsung dirawat aja ini harus dapat ini infus ini dia anu Pak dikasih makan balik terus dikasih makan balik enggak anu tapi naik-naik panasnya enggak sih dan sini enggak tapi boleh mau kok mutak-mutak lupa jadi kondisinya lembesi enggak dapat asupan pusing enggak pusingnya sedikit di sini saya normal ya mau itu mau ya apa di sini ya udah oh lambung berarti lambungnya senang lagi jadi saya diskusi sama Arhan ya requestnya besok main dibangun Pak nanti kita diskusikan lah Mbak Kadis ya untuk apresiasi untuk arahkan kira-kira lebih desainnya dan juga menghubungi juga beberapa temen-temen asli lura lah nanti kita saweran rame-rame kalau untuk infrastruktur jalan sendiri ke sini ya termasuk jalan sini Pak Kadis ya Alhamdulillah ini pelajari ya ini tadi saya tinggal kabar di Arhan Arhan kan malam ini sebenarnya mau tak undang sama keluarga ke pendopo ya kita mau mau makan segera tangguh PM masih tahu kalau punya lagi sakit saya saya ayus nanti tak bawain dokter sama ambulan diperiksa ini kalau nanti kondisinya makin melemah harus dibawa ke rumah sakit ini tadi Pak Direktur rumah sakit Lura udah tak telepon supaya nyapin ruangan di soalnya pemeriksaannya rekomendasinya dokter harus dibawa ya nanti harus dikawat ini karena lemes harus di infus karena ternyata ada 10 hari sejak lag final pertama ini sudah 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 melemes soalnya mutah terus ya itu berarti ya sering mutah apa dikasih makanan sekarang kadang enggak masuk uang mungkin lambungnya atau apaan ya gimana berapa-berapa lama udah balik Mas tengah sepulit ya langsung ke Korea jadi Korea mas arahan masih dengan ini masalah dikunjungi Pak Bupati Alhamdulillah Pak didatangin sama Pak Budi dikasih beri rejeki lah ya ini baru 6 bulan baru kurang sekali yang dikangenin berada orang tua rumah-rumah gitu ya kangen aja saya pengen ketemu orang tua masa aneh-rumah saya ngangkuhi masanya apa usukan itu sambel terang saya sambel sambel-sambel tembak sambel tembak sambel tembak-tembak sambel tembak-tembak sangat berjuang busanya sangat berjuang Alhamdulillah bisa sampai sekarang ini karena doa yang diingat mungkin selama kecil itu ya di support terus sama orang tua sempat cerita pas seleksi di transbansa hidup di keras itu bener nggak ya bener-bener selama berapa hari ya sehari saja katanya pernah dibelikan sepatu sepatu lima itu satu kali pakai jebol itu main dimana tuh masih di ssb di putra mustika putra mustika ssb nya doa-doa nya ikut saya minta sih jelungan dari kalau waktu itu masih mabuk naik mobil mabuk ya Pak masih mabuk anjur saya Pak saat itu di Bujonegoro itu malah anu naik-naik ada motoran sekarang sekarang masih mabuk carol dah ya pesawat biasa pesawat maupun enggak 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 tetep kayu apa bangunan tembok 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 tingkat gitu ini umanya bisa ditekel apa gitu tingkat Pak kalau bisa ditingkat oke hahaha aku bayar tahu biasa kita 2 m tembok